Gibran main sepak bola, udah mendekati gawang, lantas dia tendang gitu, melenceng ke kiri gawang, pamannya lihat, gawangnya dipindahkan ke kiri, sehingga gol. Itu kan udah ekstraktif sekali, itu yang biadab memberi makan seluruh anak sekolah, makan gratis, susu gratis, itu kan otak yang sentralistik. Bernegara nggak boleh setolol itu, bakal gagal Indonesia. Bukti bahwa semakin banyak kartu itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi gagal untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pak Jokowi, jangan berbohong ke rakyat lagi. Udah berulang kali Pak Jokowi itu menyesatkan rakyat, karena seolah-olah cuannya 530 triliun. Kita dapat cuan, itu cuma 5% aja yang kita nikmati, sisanya China. Kalau ini diteruskan di strategi yang sekarang, ada yang berkomitmen akan melanjutkan cilaka kita. Kegagalan diwariskan adalah suatu bencana. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri hari ini, saya menghadirkan seorang tamu, seorang toko yang luar biasa. Sebenarnya, walaupun saya nggak memperkenalkan beliau, netizen pasti sudah mengenalnya lebih jauh. Tapi nggak ada masalah, saya memperkenalkan ulah. Faisal Basri, ekonom senior. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang Faisal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, kita lihat ada hal-hal yang sepertinya masih mengganggu akal sehat kita, Pak Faisal. Kenapa saya bilang mengganggu akal sehat kita? Kalau kita melihat kondisi negara sekarang ini, hutannya, saya kadang-kadang pikir, Bang Faisal, apa bisa dibayar ya? Atau bagaimana cara membayarnya? Jadi ada dua. Bagaimana cara membayarnya atau apa bisa dibayar? Pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan sampai terjadi penumpukan hutang yang begitu besar? Apa yang dilakukan pemerintahan ini? Sebenarnya sehingga ada tumpukan hutang yang menurut saya itu agak fantastik. Seolah-olah kalau saya membayangkan, walaupun saya bukan seorang ekonom, tapi saya memang ini agak sulit membayarnya, Bu Faisal. Kira-kira apa yang terjadi nih? Menohok nih, langsung ke hutang. Jadi, kita pakai data 10 tahun terakhir gitu ya, itu menunjukkan hutang melonjak. Sekarang 8 ribu. Udah lewat? Udah lewat. Karena mengambil ancang-ancang, Desember ini hutang ditambah. Terjadi lonjakan hutang untuk menjaga rupiah agar stabil. Kemudian untuk berjaga-jaga kalau ada apa-apa, cadangan ada. Piawai sekali memang Pak Jokowi ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar tahun pemilu ini ekonomi tidak bergejolak. Setidaknya itu. Jadi, dia jaga kestabilannya ya? Dia jaga. Rupiah jangan sampai anjelok. Karena kalau rupiah anjelok, dan harga-harga naik, itulah yang paling mengganggu para pemilih. Langsung dirasakan. Oleh karena itu, hampir semua negara yang sadar akan itu, pemilu itu inflasi dijaga. Dan Pak Jokowi sejak awal jadi presiden itu, jaga sekali kan dia bicara tim pemantau inflasi di daerah. Apa itu TPID dia tanya ke Prabowo. Pak Prabowo nggak tahu singkatannya. Dan diulang oleh anaknya ini kemarin. Nah, kembali jadi balik ke hutang. Jadi, kemauannya banyak sekali. Kita tahu ibu kota, kereta cepat, segala macam. Nafsu besar, tenaga kurang. Artinya, justru penerimaan pajak selama era Pak Jokowi merosot tajam. Tax ratio ya. Oh, tax ratio. Tax ratio merosot tajam, mencapai level terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia, hanya satu digit. Sedemikian rendahnya pajak itu, sehingga kita itu di dunia nomor 134 dari 143 negara. Sedemikian sangat rendahnya. Nah, jadi kalau pengeluaran naik terus, pendapatan turun terus kan makin menganga. Dan menganga itu ditutup dengan hutang. Bang Abraham tadi menyampaikan, apa bisa dibayar? Sudah tidak bisa sebetulnya. Waduh. Maksudnya sudah tidak bisa itu, karena pengeluaran APBN kita di luar bayar bunga hutang. Oke. Jadi pengeluaran APBN di luar bunga hutang, itu sudah lebih rendah daripada penerimaannya. Wih, defisi dong. Artinya apa? Kan tadi di luar hutang. Iya. Bayar hutang bagaimana dong bayar bunganya? Bunga saja. Ya harus dengan berhutang lagi. Artinya kan kita sudah gali lubang, tutup lubang. Berarti kita sudah jadi negara gagal ya kalau gitu? Belum. Oh belum. Masih ada harapan? Masih ada harapan. Kita tahu penyebab pajaknya kurang, kenapa belanja ugal-ugalan, gitu kan bisa ditertibkan. Nah, oleh karena itu kita harus menghindari atau melawan segala kemungkinan untuk jadi negara gagal. Makanya kita harus melakukan transformasi total. Atau Karl Polanyi mengatakan great transformation. Jadi, sudah ada bisa itu perbaikan. Wah, ini harus lebih baik. Sudah bisa. Capres-capres itu harus menyampaikan secara lugas bahwa yang kita lakukan ada harus perubahan total dari mindset dan sebagainya supaya kita tidak jadi negara gagal. Tindakan yang luar biasa harus dilakukan ya? Kalau dalam fisika itu ada kuantum, kayak itu lompatan-lompatan. Lompatan kuantum, ya. Karena belum yang lain-lain, ya. Di era Jokowi ini, kan kita membangun ini, kan membangun manusianya. Bukan cuma arti fisik. Bukan membangun fisik. Oke. Nah, membangun manusia dan teknologi. Oke. Karena kan masalah semakin rumit. Oke. Daya persaingan makin ketat. Oleh karena itu, kita harus mengandalkan pada inovasi, kan. Oke. Inovasi ada kalau ada riset. Oke. Sehingga keluarlah produk-produk yang berdaya saing terus, gitu kan. Kedua, manusianya. Nah, kebetulan baru saja diterbitkan oleh OECD, itu PISA skor itu. Jadi, ada kemampuan matematik, sains, dan membaca reading. Tiga-tiganya ini, ya. Setidaknya dua dari tiga, tapi bisa dikatakan tiga-tiganya ini pada tahun 2022, itu lebih rendah dari posisi tahun 2000. Jadi, kemampuan matematika kita itu jauh di bawah Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura nomor satu di dunia. Oke. Kita dekat kemampuan. Dan juga dikatkan Anda yang terendah di dunia. Baik matematik, reading, maupun sains. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara Indonesia emas, Indonesia emas. Apa sih yang Anda masuk ke Indonesia emas? Indonesia emas itu udah pasti. Oke. Karena apa? Memang kita merayakan Ulang tahun emas 100 tahun Jadi bukan Indonesia Negara maju Mana mungkin energi Dari manusia-manusianya itu Bisa membuat Indonesia Berkemajuan Satu itu, kedua Dan ini kemudiannya mencolok di era Jokowi Jadi dibandingkan dengan presiden-presiden Sebelumnya ini yang paling menyolok ya? Paling mencolok Dalam lahir batin Terutama batinnya ini lah ya Kedua Saya bukan tidak percaya dengan data pemerintah Data BPS gitu Tapi untuk kepentingan perbandingan Saya harus pakai data Bank Dunia Karena ada Dua tahun terakhir Angka harapan hidup orang Indonesia turun Tadinya kita sudah menembus 70 Usia 70 tahun Sekarang tinggal 67,4 Apa yang menyebabkan itu? Ya itu kan Artinya kita Mengabaikan aspek manusianya Kesehatannya Lingkungannya tambah rusak Di udara Indonesia ini Makin dipenuhi oleh racun Terutama merkuri dan cyanida Yang menyebabkan Makin banyak Orang makin susah punya anak Ingin memiliki anak lewat bayi tabung Meningkat karena secara natural makin susah Karena ada pengaruh Racun-racun ini Dan kita kerap mengalami Sakit kepala Karena racun ini kan Kita sering sekali nih Pak Sering Saya Salah satu buktinya ya Saya Saya pusing gitu seminggu gitu Saya pergi ke si malam itu di kabupaten Karu-karu Untuk healing Dua hari healing aja gitu Hilang gitu Betapa parahnya Kerusakan itu Nah itu yang tidak di Perhatikan Solusinya misalnya Untuk mengurangi racun ini Nyuruh Percepat Kendaraan listrik Bukannya Mempesiunkan Membakit-membakit listrik Tenaga batu bara yang Ada di sekeliling Jakarta gitu Kenapa tenaga listrik Karena bisnis para penguasa itu Di situ sekarang Jadi Bisnis penguasa kita kali ini Sebenarnya banyak berkecimpun Tentang Kendaraan-kendaraan listrik Sedikit sih Muldoko dan Lut Panjaitan aja Oke Gitu Nah tapi kan Nggak elok Karena mobil listrik itu Tidak lebih hijau dari Hybrid Nah kalau hybrid kan Separuh BBM Separuh Elektrik yang diputar Waktu BBM-nya dipakai Itu langsung dia Nyimpan listrik kan Oke Karena itu Oke Yang dihitung Karbon dioksidanya itu Cuma BBM yang dipakai Yang sedikit gitu kan Karena hybrid Nah tapi kalau EV Electric vehicle 100% Colok ke PLN 60% Sumber PLN itu Dari batu bara Jadi kotor itu Sebetulnya EV itu Oke Kalau dilihat dari Supply chainsnya Kotor ya Tapi karena bisnisnya penguasa Jadi begitu Iya jadi itu persoalan kita ya Kali ini Self interest itu Oke Bum Faisal tadi ini kan Bum Faisal bilang ini Kita tidak berhasil selalu Mengartikan pembangunan itu Dalam arti fisik aja Tapi tidak melakukan pembangunan Dalam arti non fisik Yang seharusnya dijaga Supaya Angka Apa itu Ketahanan hidup Jauh lebih tinggi Dibandingkan dengan masalah ini Sudah menurun sekarang Umur manusia tinggal 60 lebih Lebih pendek umur Daripada Timor Leste Wah padahal Timor Leste 67,7 Kita 65 ya 67,4 Padahal kita pernah 70 Pernah 70 Oke Dan di ASEAN Kita hanya lebih tinggi Dari Myanmar Negara yang paling terkebelakang Merdeka ya Terbukti Dalam banyak hal Timor Leste itu Lebih Bisa menemukan jati dirinya Setelah keluar dari Indonesia Dan dia bisa menyusul Indonesia dalam berbagai hal Dalam Mengelola perekonomiannya juga Mereka lebih Beradab gitu ya Kalau kita ini kurang beradab Mengelola ekonomi Kalau Dapat trajikan nonplok Wajib dihabiskan Jangan ditabung Kalau sedang susah Ngutang Nah Timor Leste sudah begitu Timor Leste ikut Perintah Kitab Suci gitu ya Surat Yusuf Ayat 43 sampai 54 Atau di Alkitab Injil Itu di bab kejadian Yang bilang Kalau panen kamu bagus Gunakan seperlunya Sisanya tabung Jadi Di Timor Leste Mereka punya migas sedikit lah ya Nah Hasil migasnya kan mereka jual Yang boleh ditaruh di APBN Cuma 10% Sisanya harus ditabung Luar biasa kebijakannya Karena itu Hak generasi mendatang juga Kalau kita Kita tidak pikirkan Hak generasi yang akan datang Oh tidak Untuk nikel Itu kan saya Hitung-hitungan saya Berdasarkan tahun 2022 13 tahun Habis Habis ya Kata Menteri SDM 6 sampai 11 tahun Bisa 6 tahun Bisa 11 tahun Hal Kita nanti nih Adik-adik yang muda-muda ini Udah Mobilnya Mobil listrik semua Berangkali Oke Baterainya Nikelnya Impor Habis nikel kita sudah Dikuras oleh generasi sekarang Bagi kepentingan negara Tiongkok China Bukan untuk kepentingan Di dalam negeri ya Bukan Bernegara gak boleh setolol itu Jadi berarti Negara ini dikelola Dengan cara Ugal-ugalan Ugal-ugalan Ekonomi yang tidak beradab Ya bisa bilang gitu Dibandingkan dengan Timor Leste Lebih mengelola ekonomi Secara beradab ya Lebih beradab Lebih ilahiyah gitu Lebih ilahiyah Setelah keluar dari Indonesia Setelah keluar dari Indonesia Saya gak khawatir nih Apa yang disampaikan Pak Fesal Jangan-jangan nanti Sulawesi dan lain sebagainya Nanti berpikiran Kayak Timor Leste Bahwa ternyata Kalau kita memisahkan diri Kita bisa Mengelola ekonomi kita Lebih beradab Dan lebih merata Betul Karena Tuntutan reformasi ini Dipreteli satu-satu Oke Dan yang sekarang dipreteli itu adalah Penguatan otoni daerah Sebaliknya Hak-hak daerah Sekarang diambil oleh pusat Pengeluaran Karena di APBN itu ada belanja Belanja pemerintah pusat Dan transfer ke daerah Porsi transfer ke daerah itu Kian hari kian turun Ada dana desa Misalnya dana desa sekarang berapa Satu miliar Satu miliar per desa Tidak bebas Desa itu untuk meluarkan Untuk kebutuhan mereka Dipatok Sekian persen untuk ini Jadi otonominya itu Semu sekali Padahal negara Indonesia ini Sangat beragam Berbeda-beda Suku, bangsa, adat-istiadat Geografisnya Satu masalah di satu Tempat itu Berbeda Dengan masalah di tempat lain Masalah yang sama juga Solusinya harus berbeda-beda Karena ada aspek kultural Aspek antropologis Sosiologisnya Maka kewajiban kita Untuk bernegara Lebih berkeadilan ini Berkeadaban ini adalah Dengan memperkuat Kompetensi daerah Untuk menyelesaikan Masalah daerahnya sendiri Tidak bisa satu Kebijakan dari pusat Bereng berlaku Satu desa Satu miliar Tidak adil Itu bukan keadilan namanya Kalau desa di gunung itu Satu miliar Tidak ada artinya apa-apa Kalau daerah rata Ya oke lah Bikin jalan gitu kan Di gunung Satu sepuluh meter Balangkari abis Jadi Otda ini wajib Dan sedihnya Saya tidak satupun Sejauhin yang saya tahu ya Capres-Cawapres ini Bicara otda Otaknya otak Sentralistik terus Bakal gagal Indonesia Membangun dirinya Oke Saya menarik nih Apa yang disampaikan Bung Fesal Masalah Capres-Cawapres Setelah melihat Visi-misi ekonominya Nah itu kan Seperti Bung Fesal Katakan tadi Otaknya itu Rata-rata Tidak dipenuhi gagasan Yang Bisa kita harapkan Bahwa terjadi Suatu perubahan yang fundamental Seperti begitu ya Kira-kira Great transformation Oke Tidak terjadi begitu Oleh karena itu Kalau Bung Fesal melihat Apa sih yang sebenarnya Harus dilakukan Bagi Capres ini Yang ada sekarang Saya lihat Daftar keinginan Oke Pajak akan dinaikkan Ada Kita kan tadi selesai Pajak akan dinaikkan Tidak jelas Caranya Untuk Caranya Jadi misalnya Memberi makan Seluruh anak sekolah Makan gratis Susu gratis Makan gratis Susu gratis Itu kan Otak yang Sentralistik Sebagus-bagusnya Bantuan kepada orang yang miskin Adalah dengan memberikan uang Sehingga Mereka suka sayur asem Mereka masak sayur asem Ada yang suka rendang Masak rendang Coba bisa dibayangkan Apa yang terjadi Kalau Makannya itu nanti Orang-orang partai lah Yang menjadi Catering-catering itu nanti muncul kan Jadi vendornya Vendornya semua sama kan Menunya sama Aduh Padahal ada orang Sunda Yang suka Lala blablabla Orang Jawa yang suka Manis-manis Bagaimana ini Nyelesaikannya Oke Jadi gagasan Makanan gratis Susu gratis Itu sebenarnya gagasan Terlalu sederhana ya Ini kan buat semua Segala macam Terus nanti Sisanya bagaimana Biarkan aja Ditumbuhkan Kekuatan rakyat Untuk membeli Makanan bermutu kan Oke Jadi daya belinya Dinaikan selesai Daya belinya Sehingga Sekarang Bang Abraham Yang namanya dompet orang miskin itu Tebal Oke Bukan tebal karena uangnya Tebal karena banyak kartunya Kartu macam-macam Ini apa-apaan di dunia ini Gak ada yang begini Jadi kartu sehat Ada Sebetulnya saya juga Disebut kartu BPJS kesehatan saya Kartu sehat Dan itu diklaim sebagai Karya Jokowi Tidak Itu undang-undang Kewajiban kita BPJS kesehatan Tapi di era Jokowi Dibilang kartu sehat Seolah-olah Baru Diganti aja Itu BPJS kesehatan Saya kan pegawai negeri Dulu askes Sekarang otomatis Saya BPJS kesehatan Tapi dikasih kartunya Kartu sehat Enak aja Ada kartu tani lah Kartu pupuk lah Kartu prasejahtera lah Kartu apa Kartu apa Ini ngerulang negara Kayak main kartu Gitu Sudah gak benar Intinya kan Bukti Bahwa Semakin banyak kartu itu Menunjukkan bahwa Pak Jokowi gagal Untuk Meningkatkan Daya beli masyarakat Sekarang kartu Apa lagi Kartu untuk Anak muda Startup Pak Gibran Ini kan Ekonomi digital Oh Kartunya Memang main kartu remi Bagaimana ini Jadi Menurut Bung Faisal Apa yang disampaikan Bung Gibran itu hari Di dalam debat Cawapres Masalah ekonomi Itu sebenarnya Hal-hal yang tidak Substansial ya Banyak yang menyesatkan Bukan tidak substansial Saja Menyesatkan Jadi misalnya Berarti kalau Menyesatkan Manipulasi dong Manipulasi Dia bilang Apa misalnya Hilirisasi digital Apaan itu Hilirisasi digital Itu apa maksudnya Saya bingung sendiri Apa Saya agak bingung Apa yang maksud Hilirisasi digital Coba Bung Abraham ya Makanya saya katakan Caranya bagaimana Oke Digitalisasi Kita ke berbagai Kedai Kedai lo ini Oke Itu gak nerima Tunai Oke Harus pakai Apa lah Kiris lah Apa segala macam Itu capres-capres itu Sadar gak sih Baru 52% Orang dewasa Indonesia Yang punya akses ke bank Artinya Dia gak bisa kiris-kirisan Oh dia gak pengenal bank Nah tingkatkan dulu Aksesibilitas masyarakat ke bank Barulah kiris-kirisan Barulah digital Digitalan Oke Oke Bang Abraham pernah Pulang dari luar negeri kan Terus ngisi Bia cukai Iya Harus online Iya Yang Kakek-kakek gak punya handphone Iya benar Gimana Ini Negara ini Membangun Kok tidak melaksanakan Kewajibannya dulu Kewajibannya apa Gratiskan dulu nih internet Nah baru semua orang Bisa akseskan Digital banking Segala macem Gitu-gitu Nah kemudian Kedua Kredit lah Apa Bank kan tugasnya Dari madana Dari masyarakat Kemudian Menyalurkannya dalam bentuk kredit Di era Jokowi ini Kemampuan bank Menyalurkan kredit Mencapai level Yang terendah Sepanjang sejarah Cuma 30% Negara ASEAN Semua di atas 100% Jadi Banyak yang dilakukan Jokowi Tapi yang mendasar itu Dia tidak melakukan Yang fundamental Yang fundamental Berarti kalau begitu Boleh dikatakan Ekonomi selama Pak Presiden Jokowi ini Sebenarnya hanya Dinikmati oleh segelintir orang Betul sekali Kira-kira seperti itu Betul sekali Segelintir orang Dan semakin terkonsentrasi Jadi misalnya Mohon maaf Kalau saya meleset Sedikit Nol komanya Begitu ya Ekonomi Indonesia ini 58%-an 56%-57% gitu Disumbang oleh Jawa Tapi Uang Yang Disimpan oleh Masyarakat Indonesia itu 78% Di Jawa Kan dari uangnya Kalau tadi kan Seluruh barang dan jasa Yang dihasilkan itu Disumbang oleh Jawa 50 Sekian persen itu Tapi kalau uang Simpanan masyarakat itu 78% itu di Jawa Jadi produksinya bisa dimorowali Tapi uangnya ya ke Jawa Sebagian besar ya ke China Jadi makin Jadi terjadilah Ketimpangan Antar kelompok masyarakat Jurang kaya miskin Ketimpangan antar daerah Dan ketimpangan Antar generasi Karena mereka habis Sudah dikeruk semua Oleh generasi sekarang Kalau begitu Karena Harta kekayaan Kita sudah dikeruk Oleh generasi sekarang Berarti Ada kemungkinan Nanti generasi selanjutnya Akan kesulitan ya Kesulitan Bang Abraham pertama Tadi Bisanya Spending melulu Pajaknya Melorot terus Tax ratio ya Nah artinya apa Utang Makin menggelumbung Dan utangnya itu Bukan utang setahun Bukan Bukan tiga tahun Ada yang tiga tahun Ada yang lima tahun Yang paling banyak Di atas 10 tahun Berarti generasi yang akan datang Yang bayar Bukan Pak Jokowi yang bayar Kedua Kekayaan alam dikuras habis Mereka Makin Dapat sedikit Sementara Generasi sekarang Tidak mewasiskan Kemampuan otak Yang meningkat Oke lah Kekayaan alam habis Tapi otak Seperti di Timur Leste Otak orang-orang Timur Leste Itu semakin bagus Semakin pintar Karena dikasih Biasiswa Apa Gitu-gitu Dari sumber daya alam itu Gak apa-apa sumber daya alam habis Bertransformasi Kedalam otak-otak manusia Nah di Indonesia Kemampuan otak kita Makin lama Makin menurun itu Yang dari sains Matematik Bahkan IQ Terendah di ASEAN juga Petujuh puluhan Katanya IQ Segala macam Tapi Oke lah Tapi intinya adalah Human capital kita Rendah sekali Dan Karena kemampuan otak Kita terbatas Maka Kita Makin Lebih banyak Mengandalkan Otak Dan tenaga Ketimbang otak Dalam Mengelola negeri ini Nah itu Tercermin dari Coba Bang Abraham ya Kalau kita Membangun itu kan Butuh modal Modal itu kita bagi dua lah Modal IT Kan sekarang Zaman IT Dan non IT Oke Kemudian manusianya Ada dua jenis Manusia yang terampil Dan tidak terampil Oke Kelima ini Teknologi Oke Jadi 74% Sumbangan Kepertemuan ekonomi itu Berasal dari Modal Non IT Jadi Bangun pabrik Bangun gedung Gitu-gitu aja 74% Dari pembentukan Modal itu Dalam bentuk Bangunan Fisik Fisik lagi-lagi Nah Teknologi itu Sumbangannya Minus Dari tahun ke tahun Turun Kita punya Pak Habibi Tidak ada tuh bekas-bekasnya Bahkan nama Pak Habibi pun Dihilangkan Dalam sejarah teknologi Di Indonesia Dengan munculnya Brin Begitu ya Habibisasi Tapi Oke Konsep teknologinya Apa Tidak jelas Ya Pendegradasian Teknologi Lewat Brin Gitu-gitu Kita Kita lihat sendiri Itu yang menyedihkan Kita Lantas kita Mewariskan Lingkungan yang Makin rusak Sehingga kan Mereka Nanti generasi Akan datang itu Akan Hidup dengan Ongkos Yang lebih mahal Barangkali pakai Maskernya Masker yang Bagaimana Segala sesuatunya Makin harus pakai Apalah Suntik apa Vitamin apa Anaknya Cacat Jadi Apa Biaya Kesehatan Menjadi tinggi Jadi Kasihan Oleh karena itu Kita harus Menghentikan Oke Menghentikan Proses Dari Indonesia Emas itu Menjadi Indonesia Cemas Jadi Ini Bukan Generasi Emas Tapi Generasi Cemas Itu Kita Tidak boleh Itu Pasti ya Makanya Harus dari Sekarang Kalau Ini Diteruskan Ini Strategi Yang Sekarang Ada Yang Berkomitmen Akan Melanjutkan Cilaka Kita Kegagalan Diwariskan Adalah Suatu Bencana Berarti Kalau ada Paslon Yang punya Techline Melanjutkan Itu Berbahaya Sangat Berbahaya Itu musuh Kita Bersama Menarik Ini Ini Gak Main 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 Etizen Ini Kalau Sudah Bum Faisal Sampaikan Begini Kita Harus Betul-betul Bisa Merujuknya Kegagalan Yang Diwariskan Nih Caya Akan Menghasilkan Bencana Bang Jadi Kegagalannya Kan Di Replikasi Di Duplikasi Di Kali-kali Gitu Mengakselerasi Kegagalannya Itu Wah Bahaya Oleh Karena Itu Kita Tidak Bisa Menunggu Hasil Pemilu Kita Harus Melakukan Sesuatu Secepat Untuk Melakukan Membangkitkan Kesadaran Itunya Barangkali Jadi Kita Butuh Ahli Budaya Ahli Antropologi Ahli Sosiologi Ahli Psikologi Karena Masyarakat Belum Melihat Dia Pikin Dia Belum Terkena Dampaknya Dia Masih Lihatkan Beras Masih Dapat Sembako Masih Dapat Jadi Kesadaran Kolektifnya Kurang Nah Ayo Ahli Ilmu Politik Meraci Resep Karena Sebetulnya Orang Bangkit Kesadarannya Kalau Dia Tahu Dia Terancam Berarti Rakyat Tidak Merasa Terancam Jadi Diskusi Kita Ini Masih Ada Di Ruang Kelas Menengah Saja Harus Dibumikan Bum Faisal Menarik Tadi Bum Faisal Katakan Bahwa Pembangunan Dilakukan Selalu Pembangunan Dalam Artian Fisik Sehingga Meninggalkan Pembangunan Dalam Artian Non Fisik Yang Sebenarnya Itu Yang Diutamakan Oleh Karena Itu Kalau Saya Melihat Apakah Persoalan Stunting Itu Termasuk Salah Satunya Karena Adanya Program Pemerintah Yang Selalu Mengartikan Pembangunan Dalam Arti Fisik Yang Digenjot Sehingga Jumlah Stunting Itu Semakin Tinggi Agak Tinggi Satu Dari Lima Kira-kira Salah Salah Yaitu Karena Kembali Programnya Secara Nasional Mengatasi Masalah Stunting Dari Aceh Sampai Papua Sama Padahal Stunting Itu Ada Juga Pada Diri Orang-orang Kaya Pada Keluarga Kaya Karena Dia Tahu Cara Ngasih Makan Anak Yang Sehat Dia Serahkan Anak Kepumbuhan Dikasih Indomie Terus Dikasih Insan Terus Kasih Permen Kalau Dia Nangis Kasih Permen Macem-macem Nah Ini Kan Jadi Berbeda Beda Cara Makan Juga Berbeda Beda Orang Di Aceh Dengan Orang Di Papua Cara Makannya Beda Penyebab Stunting Beda Lifestyle Mengaruhi Oleh Karena Itu Perkuat Pendekatan Antropologi Sosiologis Yang Hilang Jadi Dulu Memang Bang Abraham Perencanaan Pembangunan Ini Dipimpin Oleh Ekonom Ada Pak Widjo Pak Macem-macem Nah Tapi Orang Keduanya Selalu Bukan Ekonom Orang Keduanya Pak Sujat Moko Sosiolog Ada Pak Selu Sumarjan Sosiolog Ada Profesor Astrid Susanto Antropolog Sekarang Teknokratik Hero Mas Kasih Resep Sama Pake Algoritma Barangkali Prank Sama Semua Bisa Indonesia Seperti Itu Bisa Itulah Yang Tadi Disitilakan Bu Faisal Bahwa Ekonomi Kita Ini Ekonomi Yang tidak Beradab Kira-kira Seperti itu Kurang Beradab Kalau tidak Beradab Zaman Jahiliah Jadi kurang Beradab Kira-kira Apa sih Yang harus Dilakukan Capres Yang akan Terpilih Agar Supaya Mengembalikan Ekonomi Kita Ini Bisa Dikelola Secara Beradab Pemerhatan Pemerhatan Lebih Dirasakan Pertama Rohnya Adalah Otonomi Daerah Itu Tidak Boleh Diganggu Gugat Penguatan Kedua Kembali Kejati Diri Kita Sih Bagai Negara Maritim Sambung Menyambung Menjadi Satu Itulah Indonesia Yang Terdiri Dari 17.540 Tulau Masa Cina Membangun Kereta Cepat Kita Ikut Kereta Cepat Cina Itu Kontinental Indonesia Kepulauan Gak Cocok Kereta Cepat Di Sulawesi Sulawesi Kan Begini Semua Provinsi Di Sulawesi Itu Punya Laut Dia Tipis Jadi Yang Ideal Itu Ada Kaparoro Yang 24 Jam Menyinggahi Setiap Provinsi Pulau Pulau Itu Jadi Jangan Kereta Api Di Sana Jadi Salah Ini Konsep Kereta Api Termasuk Kereta Api Yang Selawesi Menurut Saya Itu Juga Salah Bung Tidak Tidak Tepat Tidak Tepat Karena Penduduknya Juga Segala Macem Itu Kemudian Kedua Kita Bergantung Sampai Sekarang Gagal Untuk Sembada Sapi Sembada Daging Udah Kita Gak Usah Jor-joran Mengarah Suasana Badan Daging Kita Lelah Suasana Badan Dari Protein Ikan Bukan Dari Protein Daging Merah Atau Daging Putih Gitu Jadi Jati Diri Kita Gus Dure Kesadaran Maritim Itu Tinggi Dewan Maritim Nasional Itu Di Gus Dure WS Rendra Bagaimana Mengajarkan Saya Mengenali Diri Lewat Apa Namanya Program Kepatutan Nasional Bahwa Kita Negara Maritim Kita Jaya Di Maritim Dulu Ada Malah Hayati Laksamana Perempuan Pertama Di Aceh Yang Bisa Menewaskan Van Houten Dari Belanda Itu Kemudian Sriwijaya Majapahit Punya 400 Armada Kapal Dagang Dan Salah Satu Kapalnya Namanya Jong Java Yang Lebih Besar Dari Kapal Terbesar Milit Portugis Waktu Itu Makanya Kita Berjaya Terjadi Exchange Cultural Exchange Economic Exchange Dengan Negara Negara Lain Sehingga Kita Juga Jamuan Jamuan Kerajaan Di Jawa Ini Keramiknya Dari China Karpetnya Dari Persia Kita Beradaban Tinggi Lewat Exchange Itu Nah Sekarang Bang Indonesia Ini Makin Tertutup Jadi Export Dipersulit Bahkan Dilarang Import Dipersulit Kemudian Macem-macem Harus Kita Harus Apa Jadi Degree Of Openness Ada Namanya Tingkat Keterbukaan Satu Negara Itu Diukur Dari Export Ditambah Impor Dibagi PDB Kita Turun Jadi Kita Semakin Tidak Gaul Oke Kalau Begitu Boleh Saya Katakan Semakin Tidak Gaul Semakin Tertutup Apakah Ini Dampak Dari Kebijakan Luar Negeri Kita Yang Lebih Cenderung Ke China Tidak Juga Tapi Karena Konsep Kita Kan Ada Itu Dalam Al-Quran Itu Tuhan Menciptakan Manusia Bersuku-suku Berbangsa Bangsa Dan Macem-macem Itu Tidak Lain Tidak Bukan Adalah Untuk Saling Berkenalan Sembunya Orang Yang Paling Dekat Tuhan Orang Yang Bertakwa Jadi Tuhan Menciptakan Keberagaman Ini Keren Supaya Saling Bergaul Saling Mengisi Kita Jago Bikin CPO Kita Gak Bikin Karpet Tuker Nah Di Indonesia Konsepnya Semua Musuh Sembada Itu Kesalahan Mungkin Lakukanlah Sesuatu Yang Engkau Punya Ilmunya Kalau Ilmu Kita Kurang Jangan Kita Maksakan Bikin Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Bikin Kita Bikin Kereta Cepat Tapi Belum Tidak Ada Satu Jurusan Kereta Api Yang Di Indonesia Ini Ada Jurusan Kereta Api Akibatnya Itu Operator Kereta Cepat Yang Sekarang Ini Ratusan Dari China Dan Itu Merugikan Sumber Daya Karena Gak Disiapkan Gitu Jadi Kok Kita Begini Nah Pertanyaannya Kenapa Jadi Kalau Boleh Saya Pinjam Istilah Darwan Acemoglu Dan Robinson Itu Kita Harus Bertransformasi Total Dari Yang Namanya Extractive Political Institutions Ke Inclusive Political Institutions Dari Extractive Economic Institution Ke Inclusive Economic Institution Nah Institusi Institusi Di kita Ini Makin Extractive Secara Politik Juga Kita Lihat Aturan Main Diubah Ini Institusi Diubah Ibarat Saya Kasih Contoh Ini Gibran Main Sepak Bola Udah Mendekati Gawang Lantas Dia Tendang Melenceng Ke Kiri Gawang Pamannya Lihat Gawangnya Dipindahkan Ke Kiri Sehingga Goal Itu Kan Udah Ekstraktif Sekali Itu Yang Biadab Itu Yang Seperti Itu Nggak Boleh Institusi Harus Kita Bangun Aturan Main Harus Kita Bangun Supaya Kita Jadi Insan Yang Beradab Insan Yang Beradab Itu Kalau Ikut Aturan Main Dan Aturan Main Makin Baik Bang Habram Suka Sepak Bola Enggak Englis Premier League Itu Enak Ditonton Sekalipun Orang Nengkat Taki Orang Kan Langsung Gembu Kalau disini Langsung Berantam Wasitnya Dianiaya Oleh Pemain Karena Ketidakadilan Ekstraktif Masih Biar Masih Primitif Nah Aturan Main Ini Harus Diubah Bukan Kita Harus Transformasikan Bukan Diubah Untuk Kementingan Jangka Pendek Untuk Kementingan Ponakan Saya Sendiri Oke Jadi Kalau Begitu Seolah-olah Pemerintahan Sekarang Ini Mengelola Negara Untuk Kepentingan Melanggangkan Sebuah Dinasti Melanggangkan Sebuah Dinasti Ditambah Menyuburkan Oligarki Oke Jadi ada dua Melanggangkan Dan menyuburkan Oligarki Analisis Politik Tentang Baik Tidak Hanya Satu Masyarakat Itu Kan Disini Sumbu Vertikalnya Itu Power Of State Oke Disini Power Of Society Oke Nah Harus seimbang Tuh ada Koridor Sempit Yang Ada Di antara Power Of State Dan Power Of Society Tapi Analisi Itu Tidak cukup Di Indonesia Power Of State Sudah Sedemikian Kuat Kan Kayak Raksasa Kan Negara Ini Punya Kejaksaan Punya Polisi Punya Tentara Leviathan Dia Raksasa Banget Sudah Raksasa Dia Berkelindran Sekarang Dengan Korporasi Jadi Di sumu Vertikalnya Itu Power Of State And Corporation Itulah Yang menghasilkan Nepotisme Dan Oligarki Itu Dan Bekerjasama Dengan Ada yang ingin cari Keuntungan Ada yang Haus Kekuasaan Nah Haus Kekuasaan Ini bikin Dinasti Bekerjasama Langgang Terus-menerus Udah Tambah Kacau Jadi Itu Kondisi Sekarang Bum Faisal Oke Kalau Itu Jadi Ada yang Ingin Melanggangkan Dinasti Kekuasanya Ada yang Ingin Memanfaatkan Penguasaan Ekonomi Secara Utuh Karena Dia Tau Si Dinasti Itu Perlu Logistik Oke Ini Yang Bekerjasama Sehingga Melahirkan Struktur Model Pengelolaan Negara Seperti Sekarang Ini Dan Lebih Ngeri Lagi Kalau Saya Lihat Bukan Hanya Dinasti Politik Oke Tapi Dinasti Politik Dan Bisnes Sekaligus Lihat Itu Anak-anak Haritanu Oke Semuanya Lek Oke Dia Punya Partai Dia Punya Media Dia Punya Korporasi Wah Lebih Gila Lagi Nah Jokowi Mulai Dari Bisnes Politik Politik Yang Makin Kuat Bisnes Anak-anaknya Makin Merajalela Bekerjasama Dengan Korporasi Yang Dapat Fasilitas Banyak Tambang Dan Macem-macem Jadi nanti Pengurasan Kekayaan Alamnya Makin Masif Makin Tidak Kebagian Garis Yang akan Datang Dan Hanya Dinikmati Segelintir Tidak Dikembalikan Kepada Pemanfaatan Secara Menyeluruh Bagi Rakyat Indonesia Kalau Kita Lihat Misalnya Dari Dulu Bum Faisal Apakah Kira-kira Hilirisasi Di Sektor Pertambangan Yang Dicanangkan Jokowi Itu Itu Betul-betul Bisa Diidentifikasi Sebagai Sebuah Program Yang Sebenarnya Tidak Lebih Mensejahterakan Masyarakat Tapi Lebih Untuk Kepentingan Kelompok-kelompok Tertentu Saya Menurut saya Ini skandal Oh skandal Saya bisa Hitung Menurut saya Dibantu Kawan-kawan Ya Oke Kerugian Negara Yang Paling Masif Dalam Sejarah Republik Indonesia Ini Ya Dinikel Kalah Freeport Oke Kalah Freeport Karena Freeport Masih Bayar Pajak Sekarang Freeport 51% Oke Milik Negara Dia Bayar Pajak Segala macam Kalau Ini Dan Si Freeport Ini 90% Lebih Udah Hilidisasinya Oke Jadi Pengolahannya Udah 90% Oke Nah Sementara Si Smelter Smelter Ini Pengolahannya Rata-rata Cuma 25% Oke Jadi Biji Nickel Masuk Smelter Jadi NPI Atau Jadi Ferronickel Atau Nickel Mate Itu Kira-kira 25 Sampai 30% Jadi Masih Bahan Baku Banget Diekspor Ke China Kemudian Si Smelter Ini Membeli Biji Nickel Dengan Harga Yang Sangat Murah Harganya Ditentukan Pemerintah Dan Murah Ketololan Lagi Harga Di Shanghai Misalnya 80% Pemerintah Cuma Kasih Eh Buat Kamu HPM Namanya Harga Patokan Mineral Itu 40% Sampai 50% Kemudian Diolah Di Smelter Itu 95% Diekspor Untuk Diolah Di China Diekspor Ke China Dan Diolah Ke China Dan Akhirnya Kita Mengimport Dari China Produk-produk Yang udah Jadi Yang nilai Tambahnya Jauh lebih Tinggi Untuk Ringkesnya Gini Bang Satu Pembangunan Itu Akan Semakin Berhasil Kalau Nilai Tambah Yang tercipta Dari Pembangunan Itu Makin Besar Buat Bangsa Kita Nah Sekarang Kita Hitung Sederhana Aja Mudah-mudahan Ini Sederhana Sekali Jadi Biji Nickel Misalnya Nilainya 10 Biji Nickel 10 Diolah Di Smelter Menghasilkan Verunickel Nilainya Biar Gampang 50 Jadi Ada Nilai Tambahnya 40 Dari 10 Ke 50 40 Nah 40 Ini Nilai Tambah Yang Tercipta Yang Nikmati Siapa Nomor Satu Pengusaha Pengusaha 100% Dari China Ya keuntungannya Hak mereka Untuk bawa pulang 100% Oke 100% Pinjemnya Dari Bank China 100% Ada Sereceh lah Bank 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 BUMN Di Indonesia Modalnya Pinjem dari Bank China Bayar bunganya Ya 100% Ke China 100% Teknologi Ini dari China Gak ada teknologi Dari Indonesia Teknologi Bayar Paten Paten Dia lari Semua Ke China Jadi Indonesia Dapat Apa Oke Kalau si Freeport Freeport Itu Untung Dibawa Ke Amerika Tapi Setelah Bayar Pajak Dulu Tapi Kalau Si Perusahaan Perusahaan Sementer China Yang Besar Besar Itu Bebas Bayar Pajak 20 Tahun Kalau Diekspor Enggak Bayar PPN Jadi Apa Oh Ada Pegawai Kita Orang Indonesia Yang Rata Rata Upahnya 7 juta Oke 7 juta Upah Pekerja China Di Virtue Dragon Itu 17 Sampai 54 Juta Ada Diskriminasi Juga Oke lah Keahlian Segala Macem Kemudian Oke lah Jadi 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 Yang Kita Nikmati Itu Upah Buruh Indonesia Kedua Adalah PBB Kan Mereka Bayar Tanah Saya Nggak Tahu Bayarnya Berapa Tapi Nisaya Kecil Sekali Pak Jokowi Kan Maret Saya Bilang 90% Ternyata 95% Lebih Lari Ke China Jadi Pembangun Dapat Apa Di Morowali Bang Ini kan Bor Terbakar Betul Nah Saya Lupa Yang Morowali Pokoknya Morowali Dan Morowali Utara Yang datanya Ada Nah Itu kan Ekonomi Morowali Itu Adalah Barang Dan Jasa Yang Dihasilkan Di Morowali PDRB Namanya Produk Domestik Regional Bruto Itulah Yang Dihasilkan Oleh Dua Kebupaten Itu 98% Di Morowali Itu Lari Keluar Jadi Yang Tersisa Cuma 2% Di Daerah Itu Sementara Di Morowali Satunya Lagi Lupa Terbalik 85% 15% Itu Pembangunan Pasca Reformasi Lebih Cocok Disebut Pembangunan Di Daerah Bukan Pembangunan Daerah Ada Pembangunan Di Indonesia Di Daerah Tapi Tidak Memperkokoh Pembangunan Daerah Itu Sendiri Berarti Kalau Begitu Ada Kebohongan Juga Bum Paisalia Karena Pemerintah Pernah Mengatakan Tujuan Dari Hindirisasi Ini Nanti Pada Akhirnya Kita Dapat Cuan Sampai 150 Triliun Bohong Juga Itu Dari Mana Makanya Saya Katakan Pak Jokowi Jangan Berbohong Ke Rakyat Lagi Sudah Berulang Kali Pak Jokowi Menyesatkan Rakyat Karena Seolah Cuannya 530 Triliun Kita Dapat Cuan Itu Cuman 5% Yang kita Nikmati Sisanya China Kalau Cuan Betul-betul Kita Rupiah Kita Akan Menguat Bang Jokor Ekspor Yang Naik Karena Hak Mereka Untuk Bawa Hasil Ekspornya Ke Negara Sana Jadi Gak Ada Uang Yang Bisa Dihasilkan Sampai 500 Seperti Tadi Bung Feser Katanya Gak Gak Bohong Yang Dimaksud 530 Triliun Yang Pak Jakowi Katakan Adalah Nilai Ekspor Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Perusahaan Smelter Yang Tadi 95% Harinya Ke China Mana Cuannya Kau Utang Terus APBN Kalau CPO CPO Ini Kan Petani Ngekspor Itu ada Pajak ekspor Pajak ekspor Bisa 30% Ada Bia sawit Juga Kalau Mereka Nol Sama Batubara Batubara Itu Nol Tidak Ada Pajak ekspor Berarti Ini Tidak Menguntungkan Sama Sekali Untuk Negara Kita Melanggar Konstitusi Bang Bumi Air Dan Kekan Alam Yang Tak Kandung Di Dikuasi Oleh Negara Bagi Sebesar Kemakmuran Rakyat Bukan Cina Kalau Ini Sebaliknya Jadi Berarti Pemerintahan Melanggar Konstitusi Semua Langgar Oleh karena Itu Harus Dihentikan Dihentikan Harus Dibawa Ke Proses Kenapa Ibu Mega Tidak Melakukan Itu Kan Dia Partai Pemuasa Partai Yang Besar Maksud Saya Ya Ibu Mega Sensitif Sekali Dengan Trauma Bukarno Trauma Pak Harto Busdur Jadi Sebetulnya Bu Mega Niatnya Itu Menjaga Konstitusi Supaya tidak Macem-macem Gitu Tidak gaduh Mungkin Kalau Bu Mega Tidak ada Pak Jokowi Sudah Tiga Periode Atau Diperpanjang Bisa Jabatannya Itu Kan Ada Proyek Khusus Jokowi Untuk Melakukan Itu Dengan Gelontorkan Resources Untuk Seolah-olah Ada Penelitiannya Segala Macem Berarti Kalau Begitu Saya Bisa Menangkap Apa Yang Sampaikan Bum Fesal Kita Tidak Bisa Lagi Membiarkan Pemerintahan Ini Untuk Terus Wenang-wenang Melakukan Apa Yang Mereka Gendaki Dan Ada Menarik Tadi Tadi Bum Fesal Mengandaikan Apple to Apple Antara Cina Dan Amerika Freeport Dan Hilarisasi Tambang Yang Dikuasai Oleh Cina Keliatannya Saya Tangkap Bahwa Freeport Lebih Menghasilkan Lebih Banyak Bagi Hasilnya Buat Republik Indonesia Lebih Menghasilkan Untuk Kepentingan Kita Daripada China Oleh Karena Itu Apakah Kondisi Seperti Ini Kalau Saya Melihat Kalau Kita Ditanya Kita Harus Kemana Berarti Kita Masih Mendingan Berkolaborasi Dengan Amerika Daripada China Dari Sektor Ekonomi Kira-kira Seperti itu Bebas Aktif Kalau Indonesia Bebas Aktif Bebas Aktif Kalau Bisa Dua Kekuatan Besar Ini Kita Suruh Kompetisi Apa Yang Terbaik Buat Indonesia Itu Yang Kita Pilih Maka Berebut Untuk Memberikan Yang Terbaik Buat Indonesia Contohnya Misalnya Kereta Cepat Ini Tawaran China Ini Tawaran Jepang Itu Bunganya Dari Jepang Berapa Tenaga kerja Yang dibawa Jepang Berapa Teknologinya Lebih Bagus Teknologinya Oke Sama lah Barangkali Bung Bung Fesal Saya Pernah Naik Kereta Cepat Cina Yang Ada Di Arab Dan Bisa Membandingkan Kereta Cepat Shinkansen Yang Ada Di Jepang Saya Bisa Membandingkan Sesuatu Ketika Dia berpepasan Begini Kalau Shinkansen Tidak Ada Goyang Tapi Coba Bung Fesal Rasakan Yang Kereta Cepat Yang Di Arab Agak Goyang Juli Kemarin Juga Saya Coba Ada 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 Semut Nya Juga Kalau Shinkansen Seingat Saya Seperti Di Pesawat Tapi Mungkin Itu Karena Padang Pasir Teknologi Membutuhkan Yang Baru Oke Itu Oke Tapi Inilah Negara Yang Cerdik Itu Kan Bukan Tunduk Kepada Salah Satu Rugi Kita Ambil Yang Bagus Bagus Secara Fair Transparan Terbuka Nah Jadi Tentunya MRT MRT Itu Bunganya 0, berapa Atau Kereta Cepat Jepang Juga Nawarkannya 0,2 China 3,4 Kan Jauh Sekali Nah Kemudian Tenaganya Tenaga Jepang Itu Di Waktu Bangun MRT Wow Masih Seperti China Semua Semakin Banyak Local Kontennya Diberikan Oleh Jepang Ke Indonesia Kemudian Uangnya Pinjaman Harus Jaminan Pemerintah Uangnya Langsung Vendor Masuk Kekas Negara Lagi Jadi Jaminan Korupsinya Juga Kemungkinannya Nol Management Proyeknya Bagus Tidak Pernah Ada Kecilakan Mungkin Ada Tapi Tidak Pernah Kecilakan Kerja Fatal Dia Menutup Lubang Fraud Kalau Jepang Kalau Jepang Kalau Begitu Berarti Proyek IKN Juga Seharusnya Tidak Perlu Masalah Tubuh Tubuhnya Ibu Kota Seolah Olah Pemerataan Padahal Sumber Utama Yang Membuat Tidak Merata Adalah Hubungan Keuangan Pusat Daerah Tadi Merowali Dapat Apa Dia Dapat Apa Cuman Royalty Dari Biji Dia Dapat Royalty Dari Biji Nah Royalty Dari Biji Orang Indonesia Semua Tidak Orang China China Yang Bayar Royalty Penambang Dapat Dari Situ Aja Loh Ini Nilai Ini Kekayaan Alam Kekayaan Alam Merowali Segini Bang Diambil Namanya Pembangunan Daerah Itu Adalah Kalau Kekayaan Alam Diambil Segini Maka Yang Masuk Harus Segini Plus Nah Kalau Sekarang Kekayaan Alam Segini Diambil Sisanya Cuma Segini Itulah Yang Daerah Ya Makin Kuat Jakarta Ini Makin Kuat Pusat Daerah Nggak Berkembang Mana Yang Kita Lihat Kemiskinan Sebelasan Persen Di pusat-pusat Smilter Itu Jadi Solusinya Bukan Ibu Kota Baru Barangkali Kalau sampai Tahun depan Udah Melewati Seratus Triliun Itu Untuk Ibu Kota Baru Appetitenya Juga Nggak Berhenti Berhenti Mau Jadi Pusat Apa Bahkan Mau Jadi Pusat Pengemblengan Sepak Bola Berubah 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 Bertambah Berubah Dan Bertambah Artinya Perencana Nggak Bener Ongkos Yang Akan Jadi Semakin Mahal Oke Lah Kita Udah Kadung Basah Gitu Infrastruktur Caranya Begitu Memang Jadi Kita Stop Kita Evaluasi Kembali Oke Ibu Kota Tetap Pindah Barangkali Bisa Digeser Atau Apa Gitu Karena Alasannya Nggak Jelas Kan Pemilihan Disana Kecuali Ada Tanahnya Lut Panjaitan Disitu Ada Tanahnya Sukantotan Disitu Dan Ada Tanahnya Hasim Di Yang Terang Benderang Yang Nggak Bisa Terbantahkan Kita Menghadapi Pemilu Pilpres Ini Sudah Bentar Lagi Tidak Ada Yang Sempurna Tapi Menghadapi Situasi Sulit Seperti Ini Kita Harus Memastikan Bahwa Kedepannya Itu Ancaman Tidak Semakin Besar Jadi Kita Harus Singkirkan Politisi Yang Menjadi Ancaman Lebih Besar Buat Masa Depan Kita Ini Silahkan Pilih Apa Tapi Udah Nyata Nyata Secara Historis Kultural Melanjutkan Rezim Yang Gagal Begitu Kalau Dia Juga Menang Itu Yang Saya Takut Bencana Akan Terjadi Karena Kegagalan Itu Akan Diwariskan Jadi Kita Udah Menceng Begini Pinginnya Presiden Yang Datang Meluruskan Kembali Kalau Dia Meneruskan Rezim Yang Lama Kan Menceng Kesini Mempercepat Kita Masuk Ke Jurang Itu Yang Paling Real Berarti Kalau Kita Memilih Pasturnya Melanjutkan Itu Sama Kita Menyerahkan Negara Ini Masuk Ke Jurang Betul Mudah Mudahan Tidak Ya Tapi Itu Ancamannya Karena Check And Balance Susah Konsolidasi Lihat Penyumbang Penyumbangnya Juga Hampir Semua Gitu Kekuatan Besar Dia Takut Kalau Tidak Menyerahkan IPK Semakin Hancur IPK Menyerahkan Indeks Demokrasi Juga Makin Makin Bereset Oke Oleh karena Itu Ini Rakyat Harus Sadar Ya Menarik Nih Apa yang Disampaikan Bum Faisal Basri Mencerahkan Kita Memberikan Kita Edukasi Agar Supaya Kita Sebagai Rakyat Bisa Menemukan Sebuah Jalan Kebenaran Yang Pada Akhirnya Kita Bisa Menciptakan Sesuatu Yang Menjadi Cita-cita Kita Selama Ini Sampai Ketemu Di episode Berikutnya Di Abram Samad Speak up